Kontroversi akun Fufu Fafa yang kerap menyerang presiden terpilih Prabowo Subianto berbuntut panjang. Akibat hebohnya masalah itu, MPR digadang-gadang berpotensi mendiskualifikasi putra sulung presiden Jokowi, Gibran Raka Buming dari pelantikan Jawa Press. Dilansir dari Tribunews.com, hal itu diungkapkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI Petrus Celestinus Esa, tepatnya pada minggu 15 September 2024. Petrus mengatakan jika akun Fufu Fafa terbukti milik Gibran, maka ia terancam batal dilantik menjadi wakil presiden RI oleh MPR. Terlebih kontroversi yang menyeret nama Gibran itu juga terkesan dibiarkan hingga memicu krisis kepercayaan pada publik. Petrus menilai jika konten di akun Fufu Fafa bermotan tidak pidana melanggar undang-undang tentang ITE, maka siapapun pemiliknya wajib dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Oleh karena itu, Petrus menyebut bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara bisa memberikan penilaian terakhir mengenai kelayakan Capres dan Cawapres saat pelantikan. Bahkan menurutnya, MPR bisa mendiskualifikasi Gibran dari pelantikan Cawapres pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang karena kontroversi Fufu Fafa. Ditambah publik juga mulai menuntut MPR untuk tidak melantik Gibran sebagai Cawapres. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.